Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Satri Asing Pandawa Jadi dalam video kali ini saya akan kembali Merekomendasikan beberapa speaker ya Nah di edisi video kali ini Saya akan merekomendasikan beberapa speaker Yang berwaran 15M Yaitu speaker yang biasa digunakan Untuk mid-low Yaitu khusus untuk outdoor juga ya Jadi speaker 15M Yang Biasa digunakan untuk Mid-low atau bisa digunakan untuk mid-low Yang biasa digunakan untuk Luar ruangan atau untuk outdoor Oke sebelum lanjutkan videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel saya Bisa kalian subscribe dulu ya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel saya Saya ucapkan banyak terima kasih Oke untuk Rekomendasikan speaker 15M Untuk mid-low yang pertama ada speaker Black Speeder BS15500 Speeder ini harganya sekitar 375 ribuan Nah jadi kalian bisa cari aja ya Untuk harganya bisa kalian cari Mungkin kalian beruntung bisa dapatin harga yang lebih murah Jadi yang saya temukan ya Lalu untuk spesifikasi speaker Black Speeder PS15500 adalah sebagai berikut 15 in full rank speaker 8 ohm Impedensinya Power maksimalnya 600 watt Oke jadi itu spesifikasinya ya Jadi speaker ini jenisnya full rank Dan kita tahu ya untuk speaker full rank itu sangat cocok sekali digunakan untuk di luar ruangan Atau di outdoor Oke lanjut ke rekomen speaker 15 in yang untuk mid-low selanjutnya adalah speaker LRCF L15HF170 Nah speaker ini harganya sekitar 590 ribuan Jadi lebih mahal jika dibandingkan dengan speaker Black Speeder yang tadi ya Lebih mahal sekitar 200 ribuan lebih ya Oke untuk spesifikasi RGF L15HF170 ini adalah seperti berikut 15 in speaker 8 ohm Impedensinya Voice coil 65 mm Magnetnya 170 mm Powernya 600 watt RMSnya 300 watt Nah kalau untuk masalah powernya ini sama saja ya dengan speaker Black Speeder yang pertama tadi ya Yaitu 600 watt maksimal powernya Namun untuk harganya speaker RGF ini sedikit lebih mahal Karena mungkin juga kualitasnya RGF itu lebih baik jika dibandingkan dengan Black Speeder Oke lanjut ke rekomendasi speaker 15 in yang untuk mid-low yang selanjutnya ada speaker JICLA15060 Speeder ini 1112 harganya jika dibandingkan dengan RGF Yaitu sekitar 560 ribuan ya Jadi hanya masih isi beberapa ribuan Mungkin ini juga bisa lebih murah kalau kalian cari lagi ya di online shop Karena ini harga yang termurah yang saya temukan di online shop Jadi untuk spesifikasi speaker JICLA15060 ini adalah sebagai berikut 15 in speaker Impedensinya 8 ohm Powernya 450 watt SPLnya 98 decibel Frekuensinya 35-4 kHz Diameter face coilnya 60,6 mm Jadi untuk wattnya Sebenarnya JIC ini lebih kecil Jika dibandingkan dengan RGF ataupun juga dengan Black Speeder ya Namun untuk harganya Di tengah-tengah kedua speaker itu ya Yaitu di tengah-tengah Black Speeder dan RGF untuk harganya Oke jangan lupa simak terus ya videonya agar kalian tidak salah pilih Dan memilih speaker 15 in yang untuk mid-low Oke lanjut ke rekomendasi selanjutnya Yaitu ada speaker P5 Pro Rider Nah untuk namanya ini terdengar asin juga ya Untuk speaker yang satu ini Nah untuk speaker PH5 ini harganya Rp 620 ribuan Jadi lebih mahal jika dibandingkan dengan JIC Lebih mahal Rp 100 ribuan ya Untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut 15 in speaker powernya 800 Watt Impedensinya 8 Ohm Karakternya mid-low Nah untuk speaker P5 ini dayanya lebih besar Sekitar 200 Watt ya Jika dibandingkan dengan speaker RGF dan juga Black Speeder Nah jika dibandingkan dengan speaker JIC Dayanya ini setengahnya ya Hampir setengahnya lebih besar Jika dibandingkan dengan JIC LA 15.060 Nah untuk harganya ini masih terjangkau ya Masih dibawah Rp 1 jutaan ya Nah kalian mungkin bisa beli aja Kalau kalian minat di online shop Ataupun di toko-toko audio di daerah kalian ya Oke lanjut ke rekomendasi speaker 15 in Untuk mid-low selanjutnya ada speaker DEXO SY1510 DEXO SY1510 Nah jadi speaker ini juga harganya lebih mahal Jika dibandingkan dengan speaker P5 yang tadi ya Speaker ini harganya sekitar Rp 700 ribuan Saya menemukan ada yang jual Rp 785 ribuan ya Di online shop Oke untuk spesifikasinya adalah sebagai Berikut power handling 400W Voice coil diameter 75,5mm SPL nya 97,3dB Frekuensinya 45-2000Hz Magnetnya tipenya varied Nah untuk speaker DEXO SY1510 ini Harganya lebih mahal namun memiliki daya watt yang lebih kecil Jika dibandingkan dengan speaker P5 Pro Rider tadi ya Itu setengahnya dari speaker P5 Pro Rider yang tadi ya Ya ini sih juga saya baru tahu ya ada speaker namanya DEXO ya Jadi belum cukup terkenal mungkin di Indonesia ya Oke lanjutkan rekomendasi speaker 15 in Yang untuk mid low yang selanjutnya ada speaker ASLAI L600A Untuk speaker ini harganya paling mahal ya jika dibandingkan dengan rekomendasi yang sebelum-sebelumnya ya Itu harganya sekitar 825.000an Jadi hampir menentuh 1 jutaan Karena ini produk dari ASLAI yang kualitasnya sudah tidak direkomendasi lagi ya Oke untuk spesifikasinya ASLAI L600A adalah seperti berikut Impedensinya 8 ohm SPL 97dB frekuensinya 45Hz sampai 20.000Hz Nah untuk kalian yang menginginkan kualitas kalian bisa pilih speaker ASLAI ini ya Speker ASLAI L600A Harganya hampir 1 juta namun masih di bawah 1 jutaan Oke jadi itu beberapa ya Beberapa rekomendasi speaker 15 in Yang bisa atau biasa digunakan untuk meng-headle mid low Yang biasa juga digunakan di outdoor atau luar ruangan ya Oke semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton